Sebuah sepeda motor Honda Revo Nopole N3254 FH, tanpa diketahui pemiliknya, ditemukan warga terparkir di Jalan Simpang Lokdoro IRT10 RW4 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang pada Kamis, 9 Juni 2022, pagi. Di atas motor tersebut, ditemukan satu buah helm berwarna hijau, dan di dalam helm itu ditemukan sebuah kertas wasiat. Diketahui, di atas motor tersebut terdapat satu helm berwarna hijau. Saat dicek, di dalam helm itu ditemukan sebuah formulir permintaan darah dari RSUD Kanjuruhan. Dan saat kertas formulir berwarna pink itu dibalik, ternyata ada tulisan tangan. Tulisan tangan itu bertuliskan I love you bunda Aisyah Fatimah, em maafkan ayah belum dapat uang bunda janji tunggu sampai seribu hariku akan ada malaikat penggantiku. Tak lama kemudian, motor beserta kertas wasiat itu dibawa dan diamankan ke Pol Sek Sukun. Beredar kabar, bahwa pemilik motor diduga melakukan aksi bunuh diri. Dengan cara melompat ke sungai berantas dari jembatan Bumiayu, biasa dikenal sebagai jembatan Balak-Lowok-Doro. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Hal itu dilakukan, untuk mencari siapa pemilik motor tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!